P.T. Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pilot dalam putusan niaga pengadilan negeri Surabaya. Dalam putusan disebutkan, Merpati Nusantara Airlines lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian pada 14 November 2018, sehingga perseroan dinyatakan pilot dengan segala akibat hukumnya. Perseroan diharuskan membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini senilai Rp 1.509.000. Pengadilan juga menetapkan biaya kepailitan dan imbal jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir. Berdasarkan putusan pilot itu, tim kurator Merpati Airlines mengundang para kreditor untuk menggelar rapat pertama pada 16 Juni 2022. Para kreditor pun bisa mengajukan tagihan sejak tinggal pengumuman kepailitan Merpati Airlines, yaitu 30 Juni 2022. Sementara rapat mencocokkan piotang dan batas akhir verifikasi pajak akan dilakukan Kamis 14 Juli mendatang. Kementerian BUMN berencana menggabungkan beberapa perusahaan plat merah. Salah satunya BUMN yang memproduksi film si unyel, yakni Perum Produksi Film Negara atau PFN ke PT Telkom Indonesia. Menurut Wakil Menteri BUMN Kartiko Biryo Atmojo, Telkom akan mengambil PFN karena PFN akan sulit jika berdiri sendiri. Setelah bergabung dengan Telkom, PFN akan memproduksi film dan akan tayang di platform Telkom melalui MagStream dan Indie Home. Selain merger Telkom dan PFN, Perum Dambri juga akan digabungkan atau merger dengan Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta. Dengan alasan karena kedua Perum itu memiliki bisnis yang sama. Wamen BUMN Tiko mengatakan, penggabungan yang dilakukan ini akan memperkuat BUMN serta menjangkau rute lebih luas. Tiko menambahkan, Kementerian BUMN juga mengusulkan Dambri mendapatkan penyertaan modal negara pada tahun depan sebesar 870 miliar rupiah untuk penyediaan armada untuk penugasan perintis hingga penyediaan armada bus listrik di perkotaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM Arifin Tasrif memastikan kenaikan tarif listrik untuk kolongan 3.000 volt ampere ke atas. Meski begitu, Arifin belum mengungkapkan berapa besaran kenaikan tarif listrik tersebut. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan ancang-ancang untuk melakukan penyesuaian tarif. Menurut Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo telah memberikan restu kenaikan tarif listrik sebagai respon pemerintah akibat kenaikan harga komunitas. Menurutnya ini merupakan bentuk keadilan saat pemerintah tidak menaikan tarif listrik untuk pelanggan kelas bawah. Adapun tahun ini, pemerintah menambah subsidi listrik sebesar 3,1 triliun rupiah menjadi 59,6 triliun dari sebelumnya 56,5 triliun rupiah. Bank Sentral Australia atau RBA kembali menaikan suku bunga. Kali ini RBA menaikan suku bunga 50 basis point menjadi 0,85%. Suku bunga ini menjadi yang tertinggi sejak September 2019. Keputusan ini mengejutkan pasar karena Bank Sentral Australia telah menaikan suku bunga selama 2 bulan beruntun dan keduanya lebih tinggi dari ekspektasi pasar. RBA dibawah pimpinan Gubernur Philip Long pada bulan lalu menaikan suku bunga 25 basis point menjadi 0,35% dari rekor terendah sepanjang masa yakni 0,1%. Kenaikan di bulan Mei lalu menjadi yang pertama sejak November 2010. Gubernur RBA Philip Long menyebutkan kenaikan suku bunga kali ini demi mengontrol tekanan inflasi yang cukup tinggi. RBA pun akan mengambil langkah lanjutan untuk normalisasi kondisi moneter dalam beberapa waktu ke depan. Biro Statistik Australia pada April lalu melaporkan inflasi di kuartal pertama 2022 melesat 5,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini jauh di atas target RBA di kisaran 2 hingga 3%. Inflasi dapat mendekati 6% pada kuartal ini di tengah meningkatnya harga energi, makanan, sewa, dan konstruksi rumah. Departemen Kehakiman Amerika Serikat memperintahkan penyitaan dua pesawat senilai 400 juta dolar AS milik miliarder Rusia Roman Abramovic. Dua pesawat yang disita berjenis Boeing 787-8 Dreamliner dan Jet Executive Gulfstream G650ER. Kedua pesawat tersebut melenggar kontrol ekspor AS untuk pesawat buatan negeri pemansam pada Maret 2022. Penerbangan tersebut dilakukan setelah adanya pembatasan ekspor. Abramovic membutuhkan lisensi dari Departemen Perdagangan AS untuk menerbangkan pesawatnya ke Rusia. Departemen Perdagangan AS dapat menjatuhkan denda hingga 328 ribu dolar AS untuk tiap penerbangan tanpa izin. Selain perintah penyitaan, AS juga mengeluarkan surat secara resmi yang menuduh Abramovic melanggar pembatasan AS yang berupaya memblokir teknologi dan barang tertentu agar tidak diekspor ke Rusia.